Per Kamis 3 Agustus 2023, PT Kereta Api Indonesia memperlakukan denda bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiketnya. Dendanya adalah 2 kali tarif tiket yang dibeli dan harus dibayarkan 1 kali 24 jam. Bila tidak membayar denda, penumpang akan kena sanksi dilarang naik kereta api hingga 90 hari. Per hari ini Kamis 3 Agustus 2023, ini Anda yang mungkin ada kebiasaan ini sengaja turun melebihi dari kota atau kota relasi atau kota tujuan dari perjalanan kereta api, wajib berhati-hati pasalnya per hari ini sekali lagi 3 Agustus 2023, ini PT KI mulai memperlakukan adanya sanksi dan juga denda bagi Anda yang dengan sengaja ini turun ke kota tujuan, perjalanan melebihi dari kota relasi yang sebenarnya didaftarkan pada tiket Anda. Nah, teknisnya seperti apa ya? Kita bisa bertanya langsung kepada Bapak Lukman Arief, selaku manajer humas dari PT KI 8 Surabaya. Pak Lukman, ini menarik ya Pak, sebenarnya ini kan sudah puluhan tahun PT KI menjalankan proses ini, namun kenapa diberlakukan mulai hari ini dan alasannya apa Pak? Ya, ini memang kebijakan yang kami perlakukan hari ini memang benar ya, ini berdasarkan evaluasi kami bahwa selama tahun 2023 ini ada sekitar 30-40 penumpang dari Daupelapan Surabaya, keberangkatan dari stasiun wilayah Daupelapan Surabaya yang memang tadi sengaja dia turun di stasiun melebihi dari relasi perjalanan yang dia pesan dan tercetak di tiket kereta api di atas sebut. Jadi misal penumpang dari Surabaya Gupeng, tujuan aslinya ke kota Sulu atau Yogyakarta, dia memesan tiket ke stasiun Madiun. Jadi kan juga kesalahan di sana. Oleh karena itu, untuk memberikan efek cerah bagi dia dan juga bagi yang lainnya supaya nggak tiru-tiru, hari ini kami memperlakukan sanksi bagi para penumpang yang dengan sengaja tadi melakukan perlakuan seperti itu. Memangnya sampai signifikan begitu Pak, misalnya apakah dari harga tiketnya, kalau misalnya tujuan Solo dengan membeli ke Madiun gitu, signifikasi harga tiketnya memang jarak jauh begitu, atau kalau PTKI menemukan ada unsur keisengan gitu, main-main atau gimana Pak? Apapun itu, itu adalah sebuah pelanggaran ya. Dan sebuah pelanggaran adalah ada sanksi yang harus di sana supaya ada efek cerah. Dan dari sana kami juga memperlakukan tadi mungkin penumpang yang dengan sengaja tadi kami turunkan di stasiun kesempatan pertama yang penumpang tadi berlebih relasi dan juga ada denda rupiah bagi penumpang yang melakukan tersebut. Dendanya adalah dua kali dari harga tiket yang dia pesan dan itu harus dibayar segera. Kalau dalam kurun waktu 1-24 jam dia tidak melakukan pembayaran, dia akan kami blacklist, tidak bisa melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh selama 90 hari. Dan apabila dia mengulangi lagi kejadian serupa, perlakuan serupa, dia akan kami blacklist selama 180 hari, tidak bisa naik kereta api jarak jauh. Wida Subianto, Andrea Swicaksono, Surabaya, Jawa Timur.